Intro Halo semuanya, aku Riam, balik lagi dengan aku Gimana nih kabarnya kalian semua? Semoga kalian semua di luar sana baik-baik aja ya Dan di video kali ini, gue pengen melanjutin buat ngebahas Video-video penampakan terseram bocil yang ketempelan part 4 So, buat kalian yang belum nonton part-part sebelumnya Kalian bisa tonton dulu linknya di video ini Ini gue taruh di bawah Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja videonya So, video yang pertama ini sempet viral banget di TikTok beberapa waktu belakangan ini Ada seorang bocah yang lagi asik main sendirian di kamar Nah, seperti biasa ya, buat ngawasin kondisi anaknya Orang tua zaman sekarang itu biasa naruh navy cam atau BB cam di dalam kamar bocah itu Tapi si bocah ini tuh sama sekali gak pernah tau tentang keberadaan kamera ini Karena orang tuanya sama sekali gak pernah ngasih tau kalau ada kamera di dalam kamar bocah ini Tapi, tanpa alasan yang jelas tiba-tiba suatu hari bocah ini tuh kayak sadar sama keberadaan kamera yang ada di dalam kamarnya Dan si bocah ini coba buat megang kamera itu Tapi, persis pas momen di mana bocah ini megang kamera itu Kayak ada sosok lain yang ikut terekam di kamera Yes, persis pas bocah itu ngambil kamera ini Doi tuh kayak sama sekali gak sadar kalau ada sebuah penampakan persis di sebelahnya Banyak yang bilang katanya sosok yang tadi tuh mirip kayak nenek-nenek yang rambutnya udah putih Dan anehnya, sosok yang tadi tuh kayak ikutan ngeliat ke arah kamera Ini videonya creepy banget ya Karena kalian bisa lihat sendiri Ekspresi bocahnya tuh bener-bener legit Karena Doi sama sekali gak sadar sama penampakan yang tadi Dan kemunculannya tuh emang agak jumpscare ya So, gimana nih menurut kalian? Apakah sosok yang tadi tuh emang bener adalah sosok penunggu rumah bocil ini? Atau jangan-jangan cuma video settingan? Ada seorang bapak-bapak yang cerita kalau anaknya yang berusia 5 tahun itu Sering kebangun tengah malam belakangan ini Terutama sejak neneknya meninggal Anak ini cerita kalau Doi tuh selalu ngerasa ketakutan selama Doi tidur di dalam kamarnya Jadi bapaknya ini inisiatif buat beli kamera BB Cam buat ditaruh di dalam kamar anaknya Tujuannya buat ngasih liat ke bocah itu Kalau di dalam kamarnya itu sama sekali gak ada apa-apa Jadi gak perlu takut Tapi pas bapaknya ini ngecek rekaman kamera CCTV itu Doi tuh ngerasa aneh karena Ada sesuatu yang bergerak di atas kasur Yes berkali-kali ada sebuah bayangan hitam yang kayak lompat-lompat di atas kasur bocah ini Dua video yang tadi itu diambil di dua malam yang berbeda guys Dan Doi tuh sama sekali gak paham bayangan hitam yang tadi itu apa Tapi Doi cerita kalau di dalam rumahnya itu sama sekali gak ada hewan peliharaan So pastinya warna hitam yang tadi tuh bukan kucing atau anjing peliharaannya Dan di malam yang lain pas si bapak nemenin bocah ini lagi tidur di dalam kamarnya Ada sebuah kejadian yang sampai bikin mereka berdua kebangun dari tidurnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tiba-tiba ada sebuah buku berukuran besar yang jatuh sendiri dari atas rak Padahal buku itu udah ada disitu lama dan sama sekali gak pernah jatuh sebelumnya Dan kalian bisa lihat sendiri ya ekspresi mereka berdua itu bener-bener legit banget Mereka bener-bener kaget dan sampai kebangun dari tidurnya So gue bisa pastiin kalau video yang tadi itu bukan video settingan Video yang ketiga ini lagi-lagi ada sebuah video yang sempet viral banget belakangan ini di tiktok Jadi ada seorang ibu-ibu yang punya satu anak di rumahnya Selain di rumah itu Doi juga tinggal bareng kakek anak ini Tapi suatu hari pas ibu bocah ini lagi ada di kamar mandi Tiba-tiba Doi ngeliat ada siluet bocah di kaca kamar mandinya Padahal anaknya itu lagi ada di ruang tamu Terima kasih telah menonton Ada seorang bocah yang lagi berdiri di belakang kaca itu Siluet bayangannya itu bener-bener keliatan jelas banget Dan bahkan di beberapa kesempatan gue liat bayangannya itu kayak gerak guys Tapi dari awal sampe akhir video Bayangannya itu cuman berdiri diem disitu aja Video yang tadi itu udah ditonton belasan juta orang di tiktok Ada beberapa yang bilang katanya sosok yang tadi itu adalah jin anak kecil penunggu rumah tiktokers ini Tapi gak sedikit juga yang bilang yang tadi itu cuman video hoax So gimana menurut kalian? Video yang berikutnya ini adalah video liburan keluarga yang udah diambil bertahun-tahun yang lalu Dan kualitas gambar video ini tuh gak terlalu bagus Karena mungkin kamera yang dipake buat ngerekam video ini masih kamera kualitas kentang ya guys Nah keluarga ini tuh lagi liburan di outdoor Kayak wisata alam gitu dan kayaknya mereka tuh happy banget Mereka tuh sama sekali gak ngerasa ada yang aneh selama mereka liburan disitu Tapi abis mereka pulang dan mereka liat lagi rekaman video yang tadi Mereka baru sadar kalau ada yang ngawasin mereka sekeluarga Mereka baru-tahun-tahun Kalau kalian perhatiin di bagian sisi kiri video Disitu ada anak kecil berkulit pucat Yang kayak ngeliatin lama banget ke arah keluarga ini Walaupun videonya itu kualitasnya jelek Tapi siluet bocah ini itu bener-bener keliatan jelas Tapi gue rasa kayaknya yang tadi itu bukan orang deh Karena posisinya itu aneh banget Doi kayak ada di tepi sungai Dan kayak gak pake baju gitu Dan kalian bisa lihat sendiri ekspresi keluarga ini itu bener-bener gak sadar sama penampakan yang barusan Ada seorang pekerja bangunan yang ditugaskan buat merenovasi bagian basement dari sebuah komplek apartemen yang udah tua banget Yang konon katanya bangunan ini dibangun sejak tahun 1700an Dengan waktu yang begitu panjang gak kebayangkan berapa banyak kejadian yang pernah terjadi di bangunan itu Katanya dulu bagian basement ini tuh dipakai untuk kaum yang kurang mampu Tapi saat ini bagian basement apartemen ini tuh udah kosong dan sama sekali gak ada orang Nah selama pekerja bangunan ini bekerja disitu Doi tuh ngerasa ngalamin beberapa hal yang aneh bareng temen-temen kerjanya Gak jarang mereka tuh ngedenger ada suara ketawa anak kecil Sampai suara bocah lari-lari Sampai suatu hari pekerja bangunan ini mutusin buat mulai merekam kejadian-kejadian aneh yang terjadi di basement apartemen itu Dan Doi juga nge-share video-video itu di akun tiktoknya Tiba-tiba mainan mobil-mobilan itu bisa nyala sendiri Padahal saat itu di ruangan yang tadi Doi tuh sendirian dan sama sekali gak ada orang lain Nah setelah kejadian yang tadi masih banyak banget kejadian aneh yang terjadi selama Doi bekerja disitu Sampai suatu hari pas Doi mulai ngedenger ada suara ketawa anak kecil lagi Doi langsung nyalain kamera infonya dan mulai ngerekam Yes di video yang barusan akhirnya Doi berhasil ketemu sama sosok yang selama ini ngejahilin Doi dan temen-temen kerjanya Ada sosok bocah yang ngintip dari balik tembok yang ada di depan orang ini Bocanya itu cuman keliatan setengah kepala Rambutnya hitam dan kulitnya pucat banget Penampakannya itu sejelas itu dan deket banget sama orang ini Dan pekerja bangunan ini juga kaget karena Doi itu bener-bener gak siap kalo bakal ketemu sosok yang tadi Kalo gua zoom dan gua perhatiin sosok yang tadi Gua liat-liat kayaknya sosoknya itu mirip kayak tuyul di Indonesia Iya gak sih? Oke guys that's untuk video kali ini Thank you banget buat kalian yang udah nonton video ini Jangan lupa buat subscribe dan nyalain lonceng Supaya kalian gak ketinggalan video-video berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax